Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita bahas buku Sirah Nabawiyah Karya Syekh Syafi Rahman Al Mubarak Teman-teman semua pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas tentang bagaimana Kaum muslimin sudah mulai diserang secara brutal Oleh orang-orang Quraish karena sudah masuk Pada fase dakwah secara Terang-terangan kali ini kita akan Menceritakan bagaimanakah Penyerangan yang dialami oleh Orang-orang Quraish kepada kaum muslimin Kita mulai dengan bagaimana Orang-orang Quraish Mengintai kaum muslimin yang lemah Mereka mengintai para budak Mengintai anak-anak muda Nah itu adalah upaya untuk Melemahkan Islam Kisah pertama yang diceritakan Dalam buku ini tentang bagaimana mushab bin Umar Yang tidak diberikan makan oleh ibu danya Yang diusir dan kulitnya terkelupas Perlu diketahui bahwasannya mushab bin Umar ini Termasuk sahabat yang Ketika Sebelum beliau masuk Islam Beliau mendapatkan kemewahan Dari orang tuanya Pakaiannya serba bagus Bahkan ketika Nanti beliau meninggal dunia Rasulullah SAW Begitu sedih karena dia mengingat Bagaimana mushab bin Umar Sebelum masuk Islam Itu termasuk orang yang terpandang Termasuk orang yang begitu Menikmati kemewahan yang sangat banyak Maka pada waktu dia Diketahui masuk Islam Maka ibu danya Tidak mau lagi memberikan ia makan Ketika tidak diberikan makan Apakah imannya goyah? Tidak Bahkan Dia pun diusir dari rumah Tidak boleh lagi menggunakan Fasilitas-fasilitas Di rumah orang tuanya Yang selama ini Dia sudah terbiasa Dengan kemewahan Setelah masuk Islam Dia tidak lagi seperti itu Bahkan Kulitnya Itu mulus Menggunakan beberapa Produk-produk yang bisa membuat Dirinya semakin gagah Sehingga ketika beliau Masuk Islam Kulitnya terkelupas Karena tidak lagi perawatan Karena tidak diberikan lagi Fasilitas oleh orang tuanya Dan mushab bin Umar pun Tetap istiqomah Dalam keimanan Penyerangan yang lain adalah Ketika Bila bin Rabah Ini begitu viral kisahnya Budaknya Umayyah bin Khalaf Bila diperlakukan seperti hewan Ia diikat Lalu dibawa kemana-mana oleh Anak-anak pada waktu itu Dibawa seperti Kambing Seperti domba Bahkan dilempari dengan batu Terkadang ia diberikan kelaparan Tidak diberikan makan oleh majikannya Tidak ada yang berani Membantu dia Kau muslimin Seolah-olah Tidak bisa Mau Membantu Bilal itu Mereka khawatir Mereka akan diserang Dan juga Bilal-bilal dijemur Di kepadang pasir Yang begitu panas sekali Ketika pasir bersentuhan Dengan kulit itu Terasa panas Dan juga Yang paling Kita kenal Kisahnya bagaimana Bilal-bilal di letakkan Batu yang besar Di atas tubuhnya Sehingga ia kesulitan Untuk bernapas Maka Nanti Abu Bakar datang Lalu Memerdekakan Bilal bin Rabah Atas Perbudakan Yang datang kepada Umayyah bin Khalaf Umayyah bin Khalaf Meletakkan harga Yang begitu mahal Untuk Bilal bin Rabah Tujuh ukiyah Lima perak Ini sangat mahal Apalagi Bilal bin Rabah Bahkan Umayyah Mengatakan Hei Bilal Hei Abu Bakar Tidakkah Engkau merasa rugi Dengan membeli Budak hitam ini Yang tidak ada Harganya malahan Tapi saya jual Mahal kepada engkau Engkau malah Mau beli Maka apa kata Abu Bakar Siddiq Imannya yang mahal Maka teman-teman semua Kalau kita ingin Memiliki nilai Yang besar Dalam Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Iman Kita harus kita perkuatkan Karena itulah Yang memiliki Nilai yang besar Kisah juga Yang paling Menarik Untuk dikisahkan Ammar bin Yasir Beserta keluarganya Disiksa oleh Abu Jahal Diletakkan Di ke lapangan Yang luas Dipersaksikan Dipertontokan Dipersantasikan Oleh Abu Jahal Yang ingin Memperlihatkan Kepada orang-orang Quraish Bahwasannya ini Orang muslim ini Terbukti Nanti akan Keluar dari Islam Yang diminyakinkan Kepada orang-orang Quraish Bahwasannya Pengikutnya Muhammad Ini tidaklah militan Maka Ammar bin Yasir Masih pun Dibawa ke lapangan Diikat Ammar bin Yasir Ibundanya Dan juga ayahnya Ibundanya bernama Sumayyah Ayahnya bernama Yasir Dan dia Dipertontonkan Dengan disiksa Dicambuk Kemudian diseret Maka Rasulullah Melihat Keluarga Ammar bin Yasir Itu sambil berdoa Semoga keselamatan Untuk Ammar bin Yasir Beserta keluarganya Namun Karena Abu Jahal Tidak puas Karena Keluarga Ammar bin Yasir Tidak mau keluar dari Islam Maka Abu Jahal Menombak Si Sumayyah Membunuh Sumayyah Dan dialah Syahidah pertama Dalam Islam Orang yang syahid Dalam Islam Itu Sumayyah Ibunda dari Ammar bin Yasir Yang tewas Di depan anaknya sendiri Dan ia tidak Mau keluar dari Agama Islam Pada waktu itu Bahkan tidak hanya itu Suaminya juga Itu ayah Dari Ammar bin Yasir Pun Dibunuh lagi oleh Abu Jahal Karena Dia tidak mau Keluar dari Agama Islam Maka Ammar bin Yasir Melihat Kedua orang tuanya Begitu syok Karena Ayah dan ibunya Meninggal di depan Matanya sendiri Tentu syok dia Trauma Bahkan Ammar bin Yasir Diletakkan Batu panas Di dadanya Dan Badannya itu Ditanam Dalam tanah Lalu Abu Jahal Merayu Ammar bin Yasir Wahai Ammar bin Yasir Jika kau tidak keluar Dari Islam Maka sisaan yang akan Kau timpakan Ini sangat Lebih tinggi lagi Lebih kuat lagi Lebih dahsyat lagi Maka keluarlah dari Islam Maka Ammar bin Yasir Sempat mengucapkan Kata-kata murtad Sempat Mengontarkan Kata-kata Yang merendahkan Allah Agar dia Bisa lolos Dari Abu Jahal Tapi dalam hatinya Ia masih tak percaya Bahasanya Allah Itulah yang paling besar Allah yang paling kuasa Maka turunlah Quran Surah An-Hala Ayat 103 Yang menyampaikan Kepada Rasulullah Bahasanya Apa yang Ammar bin Yasir Itu dimaafkan oleh Allah SWT Baik teman-teman semua Ada lagi kisah Bagaimana Habab bin Al-Arad Yang barangkali Kita jarang Mendengarkan kisah dia Tapi siksaannya Itu lebih perih Daripada Bilal bin Rabah Ketika di masa Umar bin Khotob Umar bin Khotob Membanggankan Amar bin Yasir Yang disiksa Ketika di masa Awal-awal Islam Maka Habab bin Al-Arad Memendiri Mengatakan kepada Umar bin Khotob Wahai Umar Sesungguhnya aku Disiksa Hingga Badanku Terkelupas Jakingku Maka dia Membuka baju Habab bin Al-Arad Membuka bajunya Lalu diperlihatkan Kepada Umar bin Khotob Nah bagaimana kisahnya Habab bin Al-Arad Ini adalah Seorang pandai besi Karena ia adalah Seorang budak Dari seorang perempuan Yang perempuan itu Memberikan modal Kepada Khotob Al-Arad Karena dia memiliki Keahlian dalam Membuat pedang Maka Khotob Al-Arad pun Bekerja lah Untuk membuat pedang Namun nanti Dia masuk Islam Dia masuk Islam Bersama Pertamannya Amar bin Yasir Dan dia pun Masuk Islam Kemudian Dia menyemunyikan Keislamannya Pada suatu hari Ada yang mengetahui Dia masuk Islam Dan akhirnya Ia pun disiksa Rambutnya Ditarik dengan keras Diseret Dengan Rambutnya Ditarik Maka tidak hanya itu Tali Dibelit di lehernya Lalu ditarik-tarik Dan Dihinakan Yang Lebih Sadis lagi Ketika Habab bin Al-Arad Dimasukkan ke dalam Baju Yang terbuat dari besi Yang panas Lalu Ia Dilemparkan Kepadang pasir Yang juga panas Maka begitu Dia meronta-ronta Kesakitan kepanasan Itu yang terjadi Bahkan Dikisahkan di buku yang lain Bahwasannya Dia diletakkan di atas Panggangan api Sehingga Membuat Punggungnya meleleh Itulah Derita Kau-kau orang-orang Yang pertama kali Masuk Islam Habab bin Al-Arad Tidak hanya itu Umar bin Khattab Yang dulunya Belum masuk Islam Juga turut Menyiksa Kau muslimin Yang pada waktu itu Begitu Kokohnya Iman mereka Ada juga Yang dikenakan Baju besi Lalu Dikisahkan di padang pasir Dan ketika Umar bin Khattab Ketika ia Menyiksa Dari Kabilah dia Dari Bani Adi Maka Ada yang Tidak bisa Sempat lagi Berbicara dengan normal Kepalanya Ditempeleng Oleh Umar Berkatab Sehingga Membuat Dia Berkata-kata Tapi tidak tentu Arahnya Begitulah Umar bin Khattab Begitu ditakuti Oleh kau muslimin Pada waktu itu Kemudian Karena Begitu banyak Kekejaman yang terjadi Kezaliman yang terjadi Saat bin Abi Wakos Yang pada waktu Masih muda Berani menikam Orang Quraish Dan dialah orang Yang pertama kali Menikam Menumpahkan Darah orang Quraish Menumpahkan Darah orang kafir Dalam sejarah Islam Saat bin Abi Wakos Pun juga Ditawarkan Ketika dia masuk Islam Ibundanya Mogok Tidak mau Menyisirkan Rambutnya Tidak mau Makan Maka Ibundanya Merajuk Tidak mau Menyisir Lambut Tidak mau Makan Lalu orang-orang Bertemu dengan Saat bin Abi Wakos Wahai saat Datangilah Ibumu Dia seperti ini Seperti ini Maka Apa kata Saat bin Abi Wakos Bertemu sama ibunya Wahai ibu Kalau engkau Melaiki seribu nyawa Dan Satu persatu Meninggal dunia Dan engkau Tetap ingin Aku keluar dari Islam Maka demi Allah Wahai ibu Aku tidak akan keluar dari Agamanya Muhammad ini Begitulah kokohnya Iman Dari Saat bin Abi Wakos Maka dia termasuk dari Satu dari sepuluh sahabat Yang dijamin Masyurga Lalu Kaum muslimin Karena begitu banyak Derita yang dialami Maka Rasulullah S.A.W. Memutuskan Untuk Menetapkan Rumah Arkom bin Abi Al-Arkom Al-Mazumi Sebagai Markas Berdakwah Sehingga Aktivitas-aktivitas dakwah Itu dipusatkan Di rumah Arkom bin Abi Al-Arkom Meskipun Pada waktu Masih secara Sembunyi-sembunyi Jadi Ketika mereka Mau mengikuti agenda Keislaman Maka Mereka pun Bersembunyi-sembunyi Agar tidak diketahui Atau tidak Disiksa Oleh orang-orang Kurai